Intro Fikayo Tomori tidak ingin cuma tangguh dalam bertahan Dalam sebuah wawancara bersama Yuva, Bek A9 Fikayo Tomori mengaku ingin jari Bek yang tidak hanya pintar bertahan, tapi juga bisa mencetak gel Dalam sebuah wawancara bersama Yuva, Bek A9 Fikayo Tomori menjelaskan tentang ambisi masa depannya bersama Rosneri Pemain asla Inggris tersebut mengaku ingin menjadi diri sendiri dan meraih banyak teropi Mimpi hidup saya mungkin terlihat sedikit kelise, namun yang paling utama saya tidak ingin memiliki penyesalan Di akhir karir saya, saya ingin mengatakan bahwa saya melakukan segalanya yang saya bisa, ujar Tomori Saya terus berupaya untuk menjadi diri sendiri dan pada akhirnya, apakah saya memenangkan sejuta trofi atau hanya skudeto Saya masih akan merasa puas dengan apa yang saya capai hari ini Lanjutnya Dalam kesempatannya sama, Tomori kemudian bicara tentang golnya saat melawan Liverpool Menurutnya itu merupakan momen yang luar biasa Saya ingat ketika mencetak gol melawan Liverpool Saya berpikir ketika mencetak gol di San Siro untuk Milan di Liga Champions Wow, ini apa yang idola saya lakukan Dan sekarang saya melakukannya sendiri Gila, ini luar biasa Level berikutnya yang ingin saya capai adalah Saya bisa hadir di kedua area penalti Untuk mendominasi baik di udara maupun dengan bola di kaki saya Jelas Tomori terkait ambisinya sebagai back yang bisa produktif mencetak gol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika negosiasi tetap buntu Di musim panas Milan harus jual Ravaleo Asa Milan dan Ravaleo masih belum sepakat terkait kontrak baru Pemain 23 tahun asal Portugal tersebut Kontraknya akan selesai di akhir Juni 2024 nanti Asa Milan dilaporkan telah menawarkan 7 juta euro plus bonus Untuk memperpanjang kontrak mantan pemain Lille tersebut Namun sayang tawaran tersebut belum mendapat respon positif dari pihak sang pemain Proses negosiasi kontrak Ravaleo dengan Milan Masih terus berjalan dan hingga kini masih belum terlihat titik temunya Kondisi ini dilaporkan makin sulit setelah beberapa tim dari Premier League Mencoba untuk merekrutnya di bursa transfer musim panas nanti Dimana mereka menawarkan finansial yang jauh lebih baik dari yang ditawarkan tim Rosuneri Laporan terbaru menyebut jika Chelsea masih berada di daftar teratas tim yang menginginkannya The Blues masih belum puas meski mereka sudah belanja banyak Dengan mendatangkan nama-nama besar seperti Mudrik dan Kun Kun Tidak hanya itu, Manchester City pun dilaporkan telah masuk ke dalam daftar tim Yang sedang mencoba mendatangkan Lille di musim panas nanti Ini sesuai dengan permintaan pelatih Pep Guardiola yang membutuhkan striker tajam di sisi sayap Direktur ASA Milan, Paolo Maldini dan Frederic Massara Perlu mempercepat proses perpanjangan kontrak pemain 23 tahun tersebut Jika tidak tercapai sampai musim panas nanti Ildia Folo mau tidak mau harus menjualnya dengan harga tinggi Milan sendiri memandang Leo sebagai aset masa depan yang harus dipertahankan Namun jika tentutan gajinya di luar batas kemampuan klub Pilihan terbaiknya adalah menjualnya di musim panas nanti Unboxing jersey AC Milan, Thiago Silva, terima kasih kasih sayangnya Dapat jersey khusus AC Milan, back Chelsea Thiago Silva, menggep rasa terima kasihnya kepada Rosnery Jersey tersebut merupakan edisi khusus dari Kosir Mantan back AC Milan yang kini bermain untuk Chelsea Thiago Silva Memposting video di Instagramnya saat membuka kotak baju spesial edisi Kosir Rosnery Yang ia pakai dalam kemenangan 2-0 melawan Atalanta di seri A baru-baru ini Dalam video singkat yang diposting di story-nya Silva terlihat memegang baju Rosnery yang dicetak dengan namanya Dan nomor sekuat saat masih bermain di San Siro Selain musik bertema Milan yang dimainkan di latar belakang Pemain Brazil 38 tahun tersebut menulis Grazie per il vostro avito di Sembre Atau jika diterjemahkan menjadi Terima kasih atas kasih sayang kalian selalu Jersey tersebut merupakan kolaborasi pertama antara Puma dan perancang mode Kosir Yang menjanjikan sentuhan modern di merah dan hitam bergaya klasik ala Milan Menurut pernyataan di situs resmi klub Desain futuristik ini dimaksudkan untuk menempatkan warisan di pusat semesta piksel baru Christelle Kosir, pendiri dan perancang kreatif Kosir menambahkan Ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja pada jersey kultus ini Saya adalah penggemar sepak bola dan Milan adalah salah satu klub sepak bola paling ikonik sepanjang masa Sangat menyenangkan untuk mempelajari DNA A9 Dan memberikan pandangan saya yang mudaran pada garis merah dan hitam Alessandro Nista minta pemilik A9 belanja pemain baru Legenda A9 Alessandro Nista meminta Redbird Capital Partners Mengeluarkan banyak uang untuk membeli pemain baru di musim panas neti Dalam sebuah wawancara bersama laga Zeta dello Sport Legenda A9 dan Italia Alessandro Nista Meminta Redbird untuk menginvestasikan lebih banyak uang dalam pembelian pemain baru Hal ini disebabkan karena Milan begitu menderita di musim ini Dimana banyak pemain cedera membuat Rossoneri sulit bersaing dengan Napoli dalam persaingan mengejar gelat skudeto musim ini Milan memiliki banyak masalah di musim ini Banyak pemain cedera dan beberapa pemain baru belum bermain dengan baik Ujar Nista ketika ditanya tentang pandangannya terkait penurunan performa AC Milan Anda tidak bisa melakukan keajaiban setiap musim Anggarannya berkurang dan Anda tidak selalu bisa membeli pemain seperti Leo dan Theo Normal untuk membuat kesalahan Alessandro Nista kemudian menekankan pentingnya membeli pemain baru di bursa transfer musim panas neti Tentu saja Nista menekankan pebelian tersebut harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif Terima kasih telah menonton!